Pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lintas sore hari ini berikut laporan Brigadir Susi, petugas NTMC Karlantas Polri dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Dan Pemirsa selamat sore, saya Brigadir Susi dari NTMC Polri akan melaporkan bagaimana kondisi arus lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Dan dapat kita saksikan bersama Pemirsa untuk arus lintas di jam pulang perkatoran yakni dari arah Semanggi yang akan lurus menuju ke arah Cawang saat ini masih terpantau kondusif lancar. Namun untuk kendaraan yang berbelok kanan ke arah Mampang ataupun Waru Buci saat ini memang terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan dan sedikit mengalami ketersendatan. Diharapkan kepada para pengendara untuk selalu berhati-hati dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan sementara untuk kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya dari arah pacoran yang akan menuju ke arah Rasuna Said pun dalam keadaan tersendat dan cenderung padat dihimbau agar pengendara lebih berhati-hati bagi Anda yang akan memasuki kawasan Rasuna Said dikarenakan adanya pertemuan arus yang mana hal ini menjadi salah satu faktor ketersendatan di kawasan ini. Sementara untuk kondisi lalu lintas dari kawasan Warung Bucit atau Mampang yang akan berbelok kiri ke arah Semanggi masih dalam keadaan normal dan untuk yang mengarah ke Rasuna Said juga masih dalam keadaan normal sementara untuk kendaraan yang akan putar balik juga cukup ramai. Dan selanjutnya untuk kondisi lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan berbelok kiri ke arah pancoran ataupun cawang juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dan dihimbau untuk selalu berhati-hati di mana memang saat ini sudah ada petugas lalu lintas yang berjaga di kawasan ini untuk mengatur kelancaran lalu lintas dihimbau kepada seluruh pengendara untuk mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas yang berjaga di lapangan. Dan juga perlu kami informasikan pemirsa bahwa di kawasan ini juga diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap yang mana sesi kedua dilaksanakan pada pukul 16 sore tadi sampai dengan 21 malam nanti. Dan dihimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menyesuaikan nomor pelat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal hari ini. Bagi Anda yang tidak sesuai untuk mencari jalur alternatif lainnya. Dan selalu tertib dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan pemirsa apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini Kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center di 9-1-109. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore.